Republik Indonesia ke-74 Dikat Kejamatan Satar Mese 1.17 Agustus 2019 Segera dimulai Komandan upacara memasuki lapangan upacara Pasukan disiapkan Selamat menikmati Selamat menikmati Inspektur upacara memasuki mimbar upacara Pasukan disiapkan Pasukan disiapkan Pasukan disiapkan Kepada Inspektur upacara Dipimpin oleh Komandan upacara Kepada Inspektur upacara Pasukan disiapkan Dikat! Laburan komandan upacara kepada Inspektur upacara Pasukan disiapkan Pasukan disiapkan 1.17 Agustus 2019 Jawab! Anjukan! Anjukan! Pasukan disiapkan KUKA! KUKA! Pembacaan Naskah Proklamasi Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 05 Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta Tanda kebesaran tutup Pembacaan Pembacaan Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara Marilah kita mengheningkan cipta Seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk mengenang jasa para pahlawan Yang telah memperjuangkan Dan memperembutkan kemerdekaan Dari tangan penjajah Mengheningkan cipta Mulai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Salam kebajikan Salam sejahtera bagi kita semua Masyarakat menggerai yang saya hormati Pertama-tama dalam narasukur yang mendalam Ijinkanlah saya mengajak saudara-saudara sekalian Untuk menyampaikan pujian kepada Tuhan yang mahasa Karena hanya atas berkat dan rahmatnya Hari ini kita boleh bersatu Guna menyonsong hari ulang tahun ke-74 Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus tahun 2019 Kiranya roh terang ilahi berkenan membuka pintu hati kita sekalian Agar mampu memaknai kemerdekaan Menyadari perjuangan mendapatkannya Serta bagaimana mengisi dan mempertahankannya Hanya dengan berupaya mencari jawaban Atas pertanyaan itu Kita akan berpacu dengan waktu Mesyukuri nafas kemerdekaan ini Dengan kerja bersama dan sama-sama kerja keras Sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing Bahwa profesi kita memang beragam Dan latar belakang suku, agama, ras, golongan kita juga bermacam-macam Namun tujuan kita tetaplah satu dan sama Yakni melanjutkan rantai perjuangan para pahlawan Sebagaimana tertuang dalam sejarah bangsa Sejak dinamika pergulatan Mengusir bangsa penjajah Hingga bergemahnya proklamasi Oleh karenanya adalah baik Jika kita sejenak mengambil waktu Untuk mengheningkan cipta Seraya merefleksi Sudahkah kita menghargai sejarah perjalanan bangsa Dan negara ini Dengan kerja yang sungguh Atau malah menodainya Dalam hubungannya dengan kerja Maka peran manusia Sebagai pelaku atau subyek Adalah keutaman Yang mesti diperhatikan Dalam kalimat lain Tanpa kualitas manusia memadai Kerja yang keras Dan usaha yang giat Tidak akan berdaya dorong memadai Untuk itulah Pada usianya yang baru ini Berdasarkan kesadaran di atas Manusia sebagai pelaku atau subyek kerja-kerja pembangunan Menjadi fokus perhatian bangsa ini Sebagaimana kita ketahui bersama Tema hari ulang tahun proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini adalah SDM Unggul Indonesia Maju Tema ini menunjukkan semangat yang besar Dari bangsa ini Untuk membangun Atau menciptakan SDM yang munggul Yang tidak semata bekerja Tetapi bekerja dalam pola Dan irama yang tepat Sesuai tuntutan perkembangan zaman Tujuannya adalah Agar Indonesia menjadi negara yang maju Bangsa yang dapat berkompetisi Di tingkat global Karena Kabupaten Manggarai adalah bagian tak terpisahkan Dari negara kesatuan Republik Indonesia Maka tema Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI tahun ini Adalah juga pedoman arah pembangunan daerah kita Artinya Apa yang hendak dikerjakan bersama di Manggarai Pada hari-hari yang akan datang Hendaklah ditangani oleh manusia-manusia Yang semakin unggul Dengan demikian Visi Manggarai yang maju Makmur Sejahtera Adil dan merata Yang diridoi Tuhan yang masa Menjadi semakin cepat terjun Pada saat yang sama Haruslah disedari Bahwa SDM unggul yang hendak kita ciptakan Hanya akan dapat bekerja di atas landasan yang tepat Yakni Pengetahuan yang memadai Atas target dan capaian pembangunan daerah ini Untuk itulah Pada kesempatan ini Di tengah semarak peringatan Bertambahnya usia bangsa ini Kita perlu bersama-sama Melihat kembali derap langkah pembangunan di Kabupaten Manggarai Yang merupakan hasil usaha bersama Sesuai peran profetis kita masing-masing Masyarakat Manggarai yang saya hormati Kita patut bersyukur Bahwa berbagai agenda pembangunan Yang kita kerjakan bersama selama ini Telah menampakkan wajah yang baik Visi daerah ini Yang kemudian dijabarkan ke dalam lima misi Secara perlahan Namun pasti Membawa daerah ini ke arah yang dicita-citakan bersama Menurunnya presentasi penerbuk miskin dari tahun ke tahun Adalah salah Salah satu dari sekian banyak contoh Bagaimana kerja-kerja kita Telah berada pada jalur yang benar Berdasarkan data Selama beberapa tahun terakhir Jumlah penerbuk miskin di daerah ini terus menurun Yakni dari 22,5% pada tahun 2016 Menjadi 21,9% pada tahun 2017 Dan di akhir tahun 2018 lalu Turun lagi ke angka 20,83% Tren baik itu kembali terjadi pada tahun 2019 Di mana presentasi penerbuk miskin kita turun Ke angka 16,13% Pada saat yang sama Produk domestik regional bruto Atas tasar harga berlaku Kabupaten menggerai Terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan Tahun 2015 sebesar 3.296.574.74% Naik menjadi 4.364.28.29% Pada tahun 2019 Ada banyak faktor yang memungkinkan Kondisi ini terjadi Dan izinkanlah saya Mengurainya berdasarkan 5 misi daerah ini Misi pertama Meningkatkan perekonomian masyarakat Menggerai dengan mengoptimalkan Pemanfaatan sumber daya yang tersedia Didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berkualitas Saya ingin mengawali narasi pencapaian misi ini Dengan menampilkan data capaian kinerja Di bidang infrastruktur, jalan, dan jembatan Jalan Hotmix pada tahun 2015 Panjang jalan Hotmix di Kabupaten Menggerai Adalah 127.37 km Tahun 2019 ini Bertambah menjadi 226 km Jalan Lapen Kondisi awal tahun 2015 Adalah sepanjang 966.82 km Pada tahun 2019 Panjang jalan Lapen di Kabupaten Menggerai Adalah 1250.86 km Selain bertambahnya panjang jalan Selama beberapa tahun terakhir Juga terus dilakukan rehabilitasi atas jalan Lapen yang sudah ada Jalan Baru atau Tanah Jalan Baru atau Tanah Kondisi awal pada tahun 2015 adalah sepanjang 184.54 km Pada tahun 2019 Terdapat penambahan sepanjang 265.80 km Jumlah ini melampaui target LPJMD Yakni 46.50 km Atau sebesar 571.61% Total panjang jalan Baru atau Tanah Hingga tahun 2019 ini adalah 450.34 km Jalan Telpor Kondisi awal tahun 2015 adalah 326.97 km Pada tahun 2019 Panjang jalan Telpor di Kabupaten Menggerai Adalah 651.60 km Jembatan Kondisi awal tahun 2015 Jumlah jembatan di Kabupaten Menggerai adalah sebanyak 214 unit Tahun 2019 Jumlah jembatan di Kabupaten Menggerai mencapai 269 unit Hingga tahun 2019 Capaian pembangunan jembatan Telah melampaui target LPJMD Sebesar 122.2% Yakni Dari target 45 unit Terrealisasi sebanyak 55 unit Masih terkait misi pertama Salah satu upaya mewujudkannya adalah Melalui intervensi rumah tidak layak ini Target LPJMD 2016-2021 Untuk sektor ini adalah 11.917 unit Capaian sampai dengan tahun 2019 ini adalah Sejumlah 11.645 unit Atau sebesar 96,21% Dengan demikian Sisa target LPJMD untuk intervensi Rumah tidak layak kuni adalah Sejumlah 452 unit Rumah tidak layak kuni Atau sebesar 3,79% Dan akan dikerjakan dalam 2 tahun ke depan Jika intervensi ini secara konsisten dilakukan Maka dapat diperkirakan Bahwa pencapaian kita Pada penanganan rumah tidak layak kuni ini Akan melampaui target LPJMD Pada saat yang sama Usaha meningkatkan rasio elektrifikasi Terus dilakukan Hingga tahun 2019 ini Sebanyak 1.631 rumah Dari masyarakat berpenghasilan rendah Telah menerima Bantuan material listrik gratis Untuk diketahui Bahwa sampai dengan tahun 2019 Rumah tangga pemakai listrik Di Kabupaten Menggerai Telah mencapai jumlah 45,181 Atau sebesar 65,12% Dari total 69,377 rumah tangga Sedangkan rasio desa yang telah Dialir listrik di Kabupaten Menggerai Sampai dengan tahun 2019 Adalah 148 dari 171 desa kelurahan Atau sebesar 86,55% Sisanya Yakni 23 desa Saat terus diupayakan Ditandai dengan proses Pembangunan jaringan listrik Yang terus berjalan Pembangunan pasar juga Merupakan bagian tak terpisahkan Dari misi pertama ini Pada sektor ini tercatat Hanya ada 10 pasar rakyat Pada tahun 2015 silam Kini Di Kabupaten Menggerai Telah terdapat 20 pasar rakyat Sementara itu Di sektor pertanian Melalui pendekatan si mantri Sebagai sebuah upaya sadar Untuk meningkatkan pendapatan petani Dengan salah satu trobosan Yang dilakukan adalah Refocusing anggaran Peningkatan porsi anggaran sarana dan prasarana Memungkinkan pemerintah daerah Memberikan perhatian sebesar-besarnya Kepada petani Perhatian akbar kepada para petani ini Dia jawatakan melalui sejumlah program terobosan Mulai dari pembangunan infrastruktur pertanian Hingga program pendampingan petani Perlu diketahui si mantri Merupakan respons dan kontribusi kita Untuk mendukung pengembangan para wisata Sebagai primer mover Pembangunan NTT pada umumnya Dan menggerai pada khususnya Hortikultura juga merupakan diversifikasi jenis tanaman Yang diproduksi petani Mengubah kultur bertani Yang selama ini Hanya mengandalkan tanaman perkebunan Seperti kopi, cengke, dan lain-lain Untuk meningkatkan pendapatan Yang juga berarti akan meningkatkan Perekonomian masyarakat petani Tingkat perkembangan program ini Menunjukkan hasil yang sangat mengembirakan Melalui intervensi pembiayaan Pengembangan hortikultura Oleh dinas pertanian Pendekatan si mantri ini Dari tahun ke tahun Terus mengalami peningkatan Baik dari nilai investasi Maupun hasil penjualan Dan hasil penjualan hortikultura Pada tahun pertama itu sebesar 7.423.019.025 rupiah Di tahun 2018 dengan nilai investasi Hanya sebesar 8.873.970.000 rupiah Hasil penjualan atau produksinya Mencapai 10.233.410.500 rupiah Pada tahun 2019 Nilai investasi turun menjadi 4.717.829.920 rupiah Dan hingga bulan Mei kemarin Hasil penjualannya Telah mencapai 1.021.603.000 rupiah Tanda tangan Dino Kamil Terima kasih Terima kasih.